Intro Taukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan? Oke, jika belum tahu, mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai alat reproduksi pada laki-laki. Oke, jadi alat reproduksi atau alat kelamin pada laki-laki ini dapat dibedakan menjadi dua alat reproduksi, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Oke, kita bahas dulu alat reproduksi luar. Nah, alat reproduksi luar ini merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Hmm, kira-kira apa saja ya alat reproduksi luar? Nah, yang pertama itu ada penis. Nah, jadi penis ini dia berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Dimana penis ini dia terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Nah, kemudian pada ujung penis ini terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup. Nah, jadi kulup inilah yang dipotong saat kamu melakukan sunatan. Baik, yang kedua ada skrotum. Nah, pada bagian dekat penis itu terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan kulit yang disebut dengan skrotum. Nah, jadi pada skrotum ini terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Dimana skrotum ini juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, itulah tadi bagian luar. Kemudian kita masuk ke alat reproduksi laki-laki pada bagian dalam. Dimana alat reproduksi dalam ini merupakan alat reproduksi yang terletak di bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, alat reproduksi dalam, antara lain itu ada testis, kemudian ada saluran sperma, kemudian ada uretra, dan kelenjar reproduksi. Oke, kita masuk yang pertama yaitu testis. Nah, testis ini merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur yang berjumlah dua buah atau satu pasang. Dan terdapat di dalam skrotum itu tadi. Nah, jadi pada saat laki-laki itu berusia 13-14 tahun, maka testis ini mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Hmm, apa itu sperma dan hormon testosteron? Nah, sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin pada laki-laki. Kemudian, kalau hormon testosteron ini adalah senyawa yang dapat meransang perubahan fisik pada laki-laki. Seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis pada laki-laki. Nah, pada masa inilah kamu berada dalam masa pubertas. Oke, selanjutnya ada saluran sperma. Nah, saluran sperma ini tersusun atas epididymis, fast deferens, dan uretra. Oke, yang pertama epididymis. Jadi, sperma yang dihasilkan di dalam testis ini akan keluar melalui epididymis. Dimana pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna, dan dapat bergerak menuju ke saluran berikutnya, yaitu fast deferens. Nah, jadi fast deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra, serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, kemudian yang terakhir ada uretra, yang merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, masih ingatlah kamu bahwa air kencing kamu itu keluar dari penis? Nah, jadi uretra ini selain berfungsi sebagai keluarnya sperma atau air mani, itu juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin atau air kencing. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke kelenjar reproduksi laki-laki. Nah, kelenjar reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma, yaitu menjadi cairan mani atau semen. Nah, kelenjar reproduksi pada laki-laki ini terdiri atas vesikula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan kelenjar koper. Oke, yang pertama vesikula seminalis. Nah, jadi kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basah atau alkali yang mengandung fructosa atau gula monosacarida. Nah, kemudian mengandung hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Oke, yang kedua ada kelenjar prostat. Di mana kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat. Yaitu yang pertama ada asam citrat yang digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP. Yang kedua beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. Kemudian yang ketiga ada seminal plasmin, yaitu yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi pria. Oke, yang ketiga ada kelenjar koper. Nah, kelenjar koper ini dia menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Di mana cairan ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, sehingga melapisi uretra. Nah, kemudian mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Nah, sperma yang dihasilkan di testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi, sehingga terbentuklah suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat, yang disebut dengan semen atau cairan mani. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan alat reproduksi pada wanita. Nah, jadi bukan hanya pada pria, pada wanita juga alat reproduksinya itu terdapat alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, kita masuk ke alat reproduksi luar terlebih dahulu. Jadi, alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu vulva dan labium. Di mana vulva ini merupakan suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu bibir kanan dan bibir kiri. Nah, kedua bibir ini disebut dengan labium. Nah, ke dalam pulpa bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Nah, itulah penjelasan alat reproduksi luar. Nah, sekarang kita masuk ke alat reproduksi dalam. Nah, jadi alat reproduksi dalam perempuan ini antara lain yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Nah, yang pertama itu ada ovarium, di mana ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Di mana, di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut dengan follicle. Di mana, di dalam follicle inilah sel telur atau ovum berkembang. Nah, selain itu, follicle ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Nah, jadi setiap bulan, sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Yang selanjutnya, sel telur ini akan ditangkap oleh vibre dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba falopi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah saluran reproduksi. Nah, jadi saluran reproduksi perempuan ini terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, kemudian uterus, dan vagina. Nah, kita masuk dulu ke saluran telur, yaitu tuba falopi. Nah, jadi tuba falopi ini berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Nah, panjang tuba falopi ini sekitaran 10 cm. Nah, jadi apa fungsinya? Nah, fungsinya ini adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Nah, dari saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, jadi setelah fertilisasi, saluran telur ini akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi tadi menuju uterus atau rahim. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan rahim atau uterus, dimana rahim atau uterus ini merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, yang memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Nah, apa fungsi dari rahim? Jadi, rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin saat hamil. Nah, dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan placenta. Apa itu placenta? Placenta ini merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama perkembangannya. Oke, yang terakhir yaitu vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, dimana vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis yang dilapisi selaput memberan yang disebut dengan selaput darah atau himen. Nah, jadi vagina ini berfungsi sebagai organ reproduksi pada wanita. Kemudian, saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Nah, jadi pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir, yaitu vagina. Nah, inilah penjelasan tentang alat reproduksi wanita dan pria. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.